hai 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 cara memasang stopbox ini lagi musim pemasangan stopbox karena peralihan channel ya yang dari channel analog ke channel digital jadi untuk Hai dapatkan siaran televisi sekarang kita harus menggunakan stopbox seperti ini Hai ubah channel analog ke channel digital ini bentuknya seperti ini jadi banyak macamnya ya ya stoppok itu yang saya punya ini seperti ini bentuknya ukurannya kecil dimensinya Hai nih di ada yang modelnya yang kurang agak besar kalau yang saya ini adaptornya terpisah seperti ini ini untuk power supply-nya untuk menghidupkan stoppok ini ada juga yang power supply-nya udah ada di dalam jadi tidak terpisah seperti ini ini jenis topoknya jadi saya akan Hai praktekan cara merangkai eh rangkaian kabelnya ini di stoppok ke televisi dan cara pen settingannya pencari channelnya untuk mencari channelnya langsung aja saya oh iya saja sekarang dulu ini ini ada kabel RCA ini namanya kabel RCA untuk biasa dipasang di DVD ya ini ya ada tiga warna warna merah putih sama kuning nah ini yang putih sama merah ini untuk audio ini untuk yang kuning untuk video dikarenakan yang TV saya ini TV LCD jadi selain bisa menggunakan kabel RCA ini saya juga menggunakan kabel HDMI nah ini untuk meningkatkan resolusi gambar jadi gambarnya lebih jernih kalau menggunakan kabel HDMI ini saya langsung pasang aja caranya cukup mudah di belakang stoppok ini di sini ada tiga lubang untuk output ini untuk outputnya nanti ini di hubungkan ke televisi putih ke putih nah seperti ini yang kuning untuk video nanti untuk power supply ini yang gunakan adaptor ini stoppok seperti ini nah ini nanti di hubungkan ke sumber listrik terus kita lanjut kita pasang ke belakang televisi nah bisa dilihat ya ini untuk audionya sini merah-merah putih-putih toko audio untuk video nih yang kuningnya silahkan tulisan videonya ini sekalian saya juga mau pasang juga yang HDMI nah kalau ada HDMI bisa dipasang HDMI seperti ini nanti kita bandingkan hasil gambarnya kita udah pasang ini juga kita pasang nih nah kita pasang sini nah seperti ini rangkaiannya terus untuk kabel ini saya menggunakan antena luar ya bukan antena digital biasa yang antena biasa itu nanti antena yang ini antena luar ini dihubungkan ke sini nah ke input stoppok nah seperti ini ada output karena sama input ini untuk yang input kesini lanjutnya adaptor nih kita pasang ini stop kontak bisa dilihat stoppok menyala stoppok udah nyala lalu kita tipiknya kita Nyalakan stoppok udah nyala ya ya lihat tampilannya seperti ini lalu kita atur pengaturan HP biasanya kalau untuk ini HP kan power nih batu PC masih HP untuk memilih nah kalau kita menekan video kita bisa gunakan video bisa kalau HDMI kita bisa gunakan HDMI nah kita gunakan video nah ini udah nah ini udah ada gambarnya nih ini udah ada gambarnya channelnya nah kalau untuk yang HDMI kita pilih HDMI pilih HDMI pilih HDMI pilih HDMI nah tampilnya seperti ini nah ini cukup mudah ya untuk menu pilihan kita di remote ini remote stoppok untuk mencari menu kita pencet menu nah tampilnya seperti ini kita bisa pilih untuk program sistem ada USB ini ada YouTube juga ada tiktok yang untuk USB ini di sini udah dilengkapi USB kalau kita bisa akan melihat video atau gambar foto bisa menggunakan USB ini dipasang untuk setelanya di sini gitu jadi cukup mudah untuk menggunakannya ini channel belum saya atur jadi masih ngacat jadi tinggal diatur aja tampilnya cukup jernih kalau mudah kan HDMI ya TV seperti LCD kalau saya bukan LED ini masih yang model lama yang LCD ini jadi seperti itu cara pemasangan stoppok cukup mudah ya semoga bisa bermanfaat dan terima kasih terima kasih